Lipo Group bekerja sama dengan JSAT, sebuah perusahaan satelit telekomunikasi terbesar di Jepang, membangun jaringan telekomunikasi di Papua. Dengan jaringan telekomunikasi ini diharapkan akan memudahkan masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua untuk mengakses internet dan juga mendapat tayangan televisi yang bermuatan pendidikan berkualitas. Jaringan telekomunikasi yang dibangun atas kerjasama antara Lipo Group dan Sky Perfect JSAT Corporation ini merupakan infrastruktur dasar dalam mendorong pendidikan di Papua. JSAT merupakan perusahaan yang memiliki 16 satelit di Asia. Sebelumnya, Lipo Group dan JSAT telah bekerja sama dalam pembangunan satelit di Indonesia dengan nama Lipostar. Menurut Chief Executive Officer Lipo Group, James Riyadi, solusi mendasar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua adalah masalah pendidikan. Senang sekolah? Senangnya sekolah senang? Senang. Wah, wah, wah. Oke, wah, wah. Ini guru kami. Di sela-sela kunjungan ke Sekolah Lentera Harapan Kampung Harapan Sentani, Papua, Harislasa, James Riyadi mengatakan Sky Perfect JSAT bersedia membantu di Papua. Khususnya memasang VESAT atau Very Small Aperture, terminal di sekolah-sekolah di pedalaman, agar memiliki jaringan internet. Presiden dan CEO Sky Perfect JSAT Corporation Shinji Takada mengatakan di kemudian hari dia berharap dapat menyediakan layanan telekomunikasi seperti internet dan syaran televisi. sampai ke daerah-daerah, termasuk Papua, guna memberikan edukasi kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga sekolah di Papua menjadi pilot project dalam program kerjasama ini. Sekolah itu adalah Sekolah Lentera Harapan Kampung Harapan Kecamatan Sentani, Sekolah Papua Harapan di Desa Doyobaru Kabupaten Jayapura, dan Sekolah Lentera Harapan di Desa Mamit Kabupaten Tolikara. Diharapkan nantinya program ini akan menyentuh sekolah lain di pedalaman, terutama yang berada di daerah pegunungan Papua. Harapan kami intinya bahwa kami melihat satu generasi Papua yang lebih baik dari hari ini. Dan itu harus dimulai dari pendidikan yang bagus. Saya pikir pendidikan yang baik akan menciptakan generasi yang baik, dan itu tentunya membangun suatu bangsa yang baik, dan itu jadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Di Sekolah Papua Harapan dengan jumlah 148 anak akan mulai diaktifkan jaringan konektivitas Oktober mendatang. Dengan jaringan internet yang menyebar secara merata, diharapkan akan mendukung masyarakat Papua menghasilkan suatu perubahan yang berarti. Yulia Nawan, Suryaman, Berita 1, Jayapura, Papua.